Pedang Dewa Naga Sastra Jilip 4 Setelah rapi dan harum Pak Kualo keluar dan menuju ruang makan, di ruangan itu Pak Kualo sudah ditunggu banyak orang yang dari perawakannya merupakan ahli silat kelas tinggi, mereka berdiri menyambut kedatangan Pak Kualo. Silahkan duduk semua ujar Pak Kualo, Zou Peng merasa pangling dan heran melihat suhunya yang serba mentereng itu acara makan siang pun berlangsung dengan suasana hening, kemudian setelah acara makan mereka menuju sebuah kaula yang besar di sebelah samping bangunan induk. Keadaan negara ini saat sangat kacau, di mana-mana terjadi banyak penentangan dari rakyat, rezim di huang yang sekarang ini tidak bercus, maka ini adalah peluang kita untuk mendirikan kembali dinasti Zou. 12 tahun sudah berjalan dinistik Sin yang didirikan oleh huang mang, namun apa yang lihat sekarang ini, nyatalah bagi kita bahwa dinasti ini tidak memiliki dukungan rakyat, mereka tidak mampu memberikan apa-apa kepada rakyat kecuali hanya kekacauan dan penindasan, ujar Pak Kualo. Lalu bagaimana rencana kita selanjutnya ciampu tanya seorang peserta pertemuan? Ini saat yang tepat bagi kita menyusun kekuatan untuk mengambil alih pemerintahan, rezim yang tidak bercus ini akan kita gantikan, dinasti Zou akan kembali ke istana, jawab Pak Kualo dengan semangat berapi-api, ungkapan ini disambut meriah oleh semua peserta pertemuan. Bagaimana strategi kita dalam usaha menggulingkan rezim di huang ini ciampu? Ada tiga hal yang akan kita lakukan, yang pertama membentuk kantong-kantong kekuatan kita, dan untuk hal ini saya perintahkan kepada Zou San untuk menggalang kekuatan di bagian selatan, Zou Yan di wilayah utara, Zou Jin di wilayah barat dan Zou Cheng di wilayah timur. Kalian berempat bertanggung jawab untuk membentuk kekuatan di setiap wilayah yang saya sebutkan. Lalu yang kedua ciampu tanya Zou San. Yang kedua adalah menyusupkan tilik sandi untuk membaca peta kekuatan rezim di huang, pusat kendali gerakan rahasia ini saya tempatkan di Lok Yang, dan gerakan ini akan dipimpin oleh Liang Zheng. Kemudian yang ketiga adalah penggalangan. Dena, kita tahu bahwa Dene yang kita kumpulkan selama lima tahun ini masih jauh dari cukup, hal itu karena kita hanya memiliki dua piwa kiok yang hanya beropersi di wilayah utara, jadi saya perintahkan kepada Mahuameng dan Cho Asuang selaku pimpinan piwa kiok menambah cabang usaha, usaha apalagi yang akan jalankan menurut ciampu tanya Cho Asuang. Maksud saya di samping kita menempuh jalan lintas kita juga akan melakukan jalan pintas, adapun jalan pintasnya adalah membentuk gerombolan gunung untuk merampok harta yang dibawa kepedisi lain, bagaimana teknis kerjanya saya serahkan kepada Cho Asuang dan Mahuameng, Kalian mengerti tanda tanya mengerti ciampuah, sahut mereka serempak. Bagus kalau begitu di samping itu juga perihal Dene ini saya perintahkan kepada Chuli Bin membentuk piwa kiok di selatan, Gankui di barat dan Guibun di timur, dengan tambahan tiga piwa kiok ini dan jalan pintas yang kita tempuh akan dapat memenuhi target Dene yang kita butuhkan, ujar Pak Kualo, semua peserta pertemuan mengangguk. Apa ada lagi yang hendak ditanyakan tanya Pak Kualo, semuanya diam karena sudah merasa jelas akan seluruh penyampaian dari Pak Kualo yang simple dan tegas. Baik kalau begitu, kita tidak akan menunda waktu, jadi saya minta kepada semua yang telah saya tunjuk, untuk bertindak mulai besok. Baik ciampuah, kami akan laksanakan, sahut mereka serempak, lalu mereka pun bubar. Keesokan harinya hampir sebagian besar dari peserta pertemuan meninggalkan tempat pertemuan itu, yang tinggal hanya beberapa orang yang merupakan aktivis yang tinggal. Di kota Lanzhou, untuk mengisi kegiatan hari itu Zou Peng berlatih, dia ditemani lima orang petarung berkepandaian tinggi, bergiliran lima orang itu menyerang Zou Peng, namun mereka tetap tidak bisa menyentuh Zou Peng, dan saat dikeroyok lima, barulah keadaan sedikit berimbang, dan beberapa benturan dasyat terjadi, dan akhirnya kelima lawan Zou Peng takluk dan kalah. Luar biasa Peng T, semudah ini kamu telah hampir menyamai ciampuah, ujar seorang dari mereka. Aku masih jauh dari menyamai kehebatan suhau, sahut Zou Peng. Hehehe, hehehe, apakah Eng Kiam, Pedang Bayangan, Pak Hang KWI, Iblis Angin Untara, Coat Teng, Ular Terbang, dan Pek Hekwan Siang, sepasang lutung hitam dan putih, sudah kenalan dengan murid saya? Sudah ciampuah, dan sungguh Peng T tidak mengecewakan, sahut Eng Kiam. Hehehe, hehehe, baguslah kalau demikian Eng Kiam, karena saya memiliki harapan, dalam jangka dekat ini Peng Ji dan kalian berlima dapat membentuk pasukan bawah tanah yang saya istilahkan pasukan elit yang beranggotakan para petarung kelas kakap. Ide yang bagus itu ciampuah, saya akan siap membantu Peng Ji, sahut Pek Hekwan Siang, lalu yang lain juga mengangguk setuju. Dan sepulang dari pertemuan Datuk Di Changan kalian bicarakanlah teknis kerjanya Peng Ji dengan lima tuakomu ini, ujar Pak Kuo Ilo. Baik suhu, dan saya sangat mengharapakan buah pikir dan saran dari Ngowit Wako, sahut Zou Peng. Tiga hari kemudian Pak Kuo Ilo dan muridnya meninggalkan Lan Zou menuju Changan, keduanya melakukan perjalanan cepat, memasuki wilayah barat, dan tiga bulan kemudian mereka sudah sampai di kota Taiyuan, kota itu sudah dibanjiri kalangan Liok Lim dari berbagai wilayah husunya dari utara dan timur, dari perwakan dan tingkah mereka, kalangan Liok Lim itu dari aliran Hek Tu, dan kenyataannya memang demikian karena pertemuan yang akan berlangsung di HW Atek memang pertemuan pentolan aliran Hek Tu. Pak Kuo Ilo dan muridnya memasuki sebuah likoan yang cukup padat, dan beberapa orang tamu langsung menyambut kemunculan Pak Kuo Ilo, terlebih di Likoan itu juga sudah hadir Pak MOUH KWI dengan seorang pemuda tampan berumur 22 tahun dan gadis cantik berumur 18 tahun. Hehehe, hehehe, selamat bertemu Pak Kuo Ilo, sapa Pak MOUH KWI. Hehehe, selamat bertemu Pak MOUH KWI, sudah lama sampai di kota Taiyuan? Baru tadi pagi Pak Kuo Ilo, sahut Pak MOUH KWI. Siapa yang menjadi sponsor pertemuan ini Pak MOUH KWI? Eh, apa kamu tidak dapat undangan? Tidak, aku tahu dari si Teng Kui yang kebetulan bertemu, katanya yang diundang kita berenam. Itulah kamu, kamu semuanya di mana sehingga tidak diketahui oleh pentolan aliran kita, apa kamu sibuk membesarkan muridmu itu siapa namanya? Hehehe, kamu tahu saja Pak MOUH KWI, oh ya nama muridku ini Zong Peng, kedua muridmu siapa pula namanya ini yang laki-laki namanya Tan Heng muridku yang sulung dan muridku yang cantik ini namanya Yan Hui, sahut Pak MOUH KWI. Oh ya sponsor pertemuan kita di HWA Teng kali ini adalah anak buah Coatung Mokai dari kalangan pengemis, dan sepertinya pertemuan ini akan ramai sekali dibandingkan pertemuan 10 tahun yang lalu. Kapan kamu akan meninggalkan Taiyuan menuju Chang'an? Besok saya sudah berangkat. Kalau begitu sebaiknya kita melakukan perjalanan bersama, sambil menguji kematangan muridku yang muda ini, hehehe, hehehe, apa kamu mau mengadu muridmu dengan muridku? Sudah pasti HKWI, siapa lagi yang bisa disamakan dengan muridku ini kecuali murid-murid kalian berlima? Hehehe, hehehe, kamu benar juga kuai lho, sahut Pak MOUH KWI. Keesokan harinya dua datuk itu meninggalkan kota Taiyuan, dan hampir semua pendatang kalangan Lioklin yang masuk kota Taiyuan semalam meninggalkan kota Taiyuan kembali untuk menuju kota Chang'an, Tiga hari kemudian sampailah kedua datuk di sebuah hutan. Pengji kamu bersiap untuk menghadapi salah satu murid si Pek MOUH KWI lho. Baik suhu, silahkan Heng Tua Kwa Tung Hwi Cici memberi petunjuk pada saya, sahut Zawu Peng dan menghadap pada kedua murid Pek MOUH KWI. Biarlah aku yang menjajal ke pandayan Peng T, ujar Yan Hui sambil melangkah mendekat. Setelah keduanya memasang kuda-kuda, lalu dengan gerakan gesit mereka saling serang, pukulan dan tendangan berkesiuran karena mengandung Sinkeng yang luar biasa, pertarungan antar kedua murid dua datuk sangat seru dan menegangkan, kedua datuk menonton dengan serius dan antusias, kecepatan keduanya membuat Hatai takjub, dan setelah berjalan 200 jurus, Zawu Peng mulai terdesak, gerak pancingan dari Yan Hui membuat Zawu Pengkelabakan, sehingga sebuah tamparan Yan Hui menepuk pundaknya. Hahaha, cukuplah Peng Ji, ucapkan terima kasih pada Hui Ji ujar Pak Kwa Ilo. Terima kasih Hui Cici atas petunjuknya. Hai, hai, Peng T hanya kurang pengalaman, sehingga tertipu trik pancingan, sahut Yan Hui. Hahaha, hahaha, tapi saya bangga dengan kamu Peng Ji, semuda ini sudah menguasai hampir seluruh milik suhumu, terima kasih paman Pek Emu, sahut Zawu Peng. Pek Emu, apa kamu tidak pernah mendengar lagi tentang Bun Liong Sian Kiam? Tidak pernah terdengar lagi tentang pedang itu, aneh, hanya beberapa bulan saja muncul kabarnya, dan kemudian hilang lagi. Benar, walau orang pertama yang mengetahui keberadaan patung naga itu adalah empat pencuri yang saya pergoki, lalu Simokai dan kamu sendiri. Sepertinya patung itu sudah tidak ada lagi sejak penangkapan pemilik Piawakiok itu. Benar saya kira juga demikian, sehingga kita hanya buntu sampai di kediaman Piawakiok. Baiklah, cukup istirahatnya, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ujar Pak Kualo, lalu kedua datuk itu berkelhebat dengan cepat, sementara ketiga muda menyusul di belakang. Pengteh sejak kapan kamu berguru dengan Paman Pak Kualo? Tanya Tan Heng. Sejak kecil Heng tuaku. Artinya kamu tidak mengenal keluargamu selayan hui. Benar, aku tidak mengenal orang tuaku, karena kata suhu orang tuaku sudah tewas saat terjadinya kudeta wongmang terhadap keluarga kerajaan. Kalau kalai an Heng tuaku, bagaimana sejak kapan berguru pada Paman Pak Kemu? Saya juga sejak kecil ikut dengan suhu, dan keluarga saya habis dibantai oleh gerombolan perampok. Sama hal dengan keluarga sumui, karena saya sudah ingat saat saya dan suhu menemukan sumui di dalam kereta kuda. Sudah maari kita cepat menyusul suhu, kita sepertinya sudah jauh tertinggal, selayan hui, lalu ketiganya tancap gas, ketiganya berlari dengan sangat cepat, ketiganya berlomba-lomba di sepanjang hutan dan lembah yang dilewati, Lereng Bukit dan Bibir Jurang tidak menjadi halangan bagi ketiga muda yang kosan itu, sebagai pewaris dari dua datuk ternama ketiganya memang sangat membanggakan. Hwa Ateng sebelah barat kota Chang'an atau kota raja sudah dipadati oleh para kalangan Lioklim 4 Kaipang sudah hadir dua hari yang, karena mereka adalah sponsor dari pertemuan itu, selaku bawahan dari Coatung Mokai, kita tahu bahwa partai pengemis ini beraliran Hektu, partai pengemin ini terdiri dari empat partai dengan jaringan terbesar di antara banyak partai pengemis, yang pertama adalah Heki Kaipang. Pengemis baju hitam, yang memiliki jaringan luas di wilayah barat mereka dipimpin oleh Lokui, Siluman Tua, yang kedua Hekin Kaipang, pengemis sabuk hitam, menguasai wilayah selatan dan pimpinannya adalah Tokgan Kai, pengemis Maktu Satu, kemudian yang menguasai wilayah utara adalah Hektung Kaipang, pengemis tongkat hitam, di bawah pimpinan Angbin Pakai, pengemis utara Muka Merah, dan yang menguasai wilayah timur adalah Loikai Pang, pengemis baju butut, yang dipimpin oleh Mosa Tungkai, pengemis timur Jubah Setan. Empat tetua partai pengemis ini tunduk di bawah Datuk Coatung Mokai, Coatung Mokai sendiri sudah hadir bersama dua muridnya kampeng yang sudah berumur 22 tahun, perawakannya tinggi dan wajahnya lumayan tampan, kemudian murid keduanya Gan Kui yang berumur 21 tahun, tubuhnya kekar berotot dengan wajah tampan dengan seulas senyus sinis. Di sebuah tanda lain yang cukup mewah dihuni oleh si Hwi Kui dengan muridnya Chao Teng yang berumur 22 tahun, keduanya baru datang semalam dan disambut meriah oleh Coatung Mokai dan empat tetua pengemis, dan juga di samping empat partai pengemis sudah hadir para perampok dan bajak, dari partai ini ada dua partai rampok yang terbesar dan dua bajak yang terkenal, yang pertama Pak Tai Hong, rampok badai utara, dipimpin oleh Sachu Bin Kui, Siluman Muka Singa, yang kedua Kui Hou, rampok harimau Siluman, diketuai oleh Kui San Oke, si jahat dari hutan Siluman. Kemudian dua bajak yang terkenal yakni, bajak Wihai Kui, Siluman Laut Kuning, yang dipimpin Haima Kui, Siluman Kuda. Laut, bajak laut Hekliang Kiam, pedang Sukma Hitam, yang diketuai Hekawi Kiam, si pedang iblis laut, empat tetua ini tunduk di bawah liang lomo, di samping delapan tetua ini dengan anak buahnya masing-masing, ada juga empat orang dari kalangan perorangan yang levelnya di bawah jajaran enam datuk, namun sedikit di atas jajaran tetua, dua di antaranya sudah kita kenal yaitu Kiyo Buwe Kui Baw dan T.E. Tok Siang, kemudian Ang Bin Kui, Siluman Muka Merah, dan J.H.W. Ahang Chia, paderi jahat pemetik bunga. Yang Mulia Liang Lomo Ciam Pua sudah hadir, teriak penyambut tamu, lalu empat tetua Kaipang datang menyambut dan membawa Liang Lomo bersama muridnya Yang Lian, tidak lama kemudian. Yang Mulia Pek Mou Hekawi dan Pak Kwai Lo Ciam Pua sudah hadir, dua tetua Kaipang menyambut Pek Mou Hekawi dan kedua muridnya Tan Heng dan Nian Hui, sementara dua tetua lain menyambut Pak Kwai Lo dengan muridnya Zolpeng, dan saat Semja Temaram muncul Lam Sin Pek pun hadir. Yang Mulia Lam Sin Pek Ciam Pua sudah hadir, teriak penyambut tamu, empat tetua segera menyambut dan membawanya ke tenda yang sudah disediakan, Lam Sin Pek dan muridnya Wan Lin yang sudah berumur 18 tahun memasuki tenda. Besok saat matahari terbit pertemuan akan dibuka, malam ini para tamu dijamu dengan makanan-makanan lezat dan istimewa, hawe atek yang awalnya sepi dan gelap, tapi sejak tiga malam yang lalu ramai dan terang, terlebih malam hari ini, api unggun menyala di berbagai sudut dan tempat kumpulan tenda, enam tenda besar dan mewah yang dihuni enam datuk dan murid-muridnya, berada di atas panggung bagian sisi belakang. Empat tenda di sisi samping kanan dihuni oleh empat pesilat tangguh, dan di sisi kiri atas panggung, tiga tenda diisi oleh empat tetua kaepang, dua tetua rampok dan dua tetua bajak. Kemudian agak jauh dari panggung, puluhan tenda dibuat, yang dihuni sebagian kecil peserta pertemuan baik para kaepang, rampok, bajak dan para pesilat perorangan lainnya, jumlah mereka semua mencapai 200 orang lebih, semuanya merasa malam itu adalah malam istimewa, kenapa tidak aliran mereka saat ini memiliki pamer yang lebih kuat dan tinggi dari aliran yang berseberangan dengan mereka, sebagian kecil dari mereka begadang sampai jauh larut malam. Keesokan harinya saat matahari terbit acara pun dimulai, Tok Gankui melangkah ke tengah panggung dan disambut tepuk tangan yang ngeriuh rendah dari ratusan peserta pertemuan, lelaki paruh baya bermata satu itu menjura dalam sampai membungkuk pada enam datuk yang duduk di kursi tinggi dan mewah, sementara delapan orang murid-murid mereka duduk di kursi belakang suhu masing-masing, kemudian Tok Gankui menjura pada lima orang di barisan samping kanan, dan tujuh orang di samping kiri, lalu ia membalik badan menghadap semua peserta yang hadir yang duduk di bawah panggung. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan sealiran dalam pertemuan kita ini, adapun maksud dan tujuan pertemuan ini adalah untuk membina kesatuan di antara kita yang sealiran dan juga akan membicarakan hal-hal yang kita anggap penting demi kemajuan aliran kita, baiklah saya akan sampaikan rentetan acara kita hari ini, yang pertama acara sambutan dari Liok Chiampua, enam orang tua gagah, yang akan diwakili yang mulia Chiampu Toa Tung Mokai, kemudian yang kedua acara tawar wawasan, di mana kita akan menonton penampilan silat dari empat jajaran kiri dan kemudian tampilan silat dari empat jajaran kanan ujar Tok Gankai sambil menunjuk barisan kiri dan kanannya. Kemudian acara yang ketiga tawaran pibu, pada tahapan ini delapan orang dari pewaris Liok Chiampua akan mengadakan pibu di depan kita semua, ini juga amanat pertemuan kita sepuluh tahun yang silam, dan hal ini akan menentukan panggilan kita kepada mereka Jika dalam kesatuan aliran yang telah kita bina selama ini, dengan istilah Lao, Yang Ke atau Kakak, setelah itu acara anjang sana untuk membicarakan hal-hal yang perlu kita bahas demi kemajuan aliran kita. Hidup Hektu, ujar Tok Gankai. Hidup Hektu, hidup Hektu, sambut suara peserta dengan bergemuruh. Baik, sekarang mari kita sambut Coatung Mokai, seru Tok Gankai, suara tepuk tangan pun berderai menyambut Coatung Mokai yang melangkah ke tengah panggung. Terima kasih pada hadirin semua, rekan sejawat dan sealiran, hari ini kami Liok Chiampua merasa gembira dan bangga dengan rasa semangat kesatuan yang telah hadirin tunjukkan, rasa kesatuan ini perlu kita jalin erat, karena aliran kita penuh dengan dilema, dan dilema kita yang paling ekstrim adalah yang datang dari dalam aliran kita, kita sering menemukan konflik di antara sesama kita, itu semua karena wujud dari kepentingan kita yang ingin senang, menang dan kenyang, hal ini memang akan menjadi bumerang bagi kalangan kita, namun walaupun demikian, kita berusaha untuk memperluas makna dari ego kita yang merdeka, dengan jalinan ini kita berusaha menukar ego diri menjadi ego aliran, sehingga sesama kita dapat saling menjaga dan menghormati, bahkan bisa jadi akan sama-sama mendukung, karena kesamaan kepentingan dan prinsip. Betul, setuju, hidup Hektu, sahup para peserta dengan riuh rendah. Baik itu saja yang ingin saya tekankan dan sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ujar Coatung Mokai, lalu kembali duduk di kursinya. Baik selanjutnya kita masuki tawar wawasan, dan kami persilahkan kepada delapan orang pentolan aliran kita memperlihatkan kemampuannya dan untuk menambah wawasan kita, ujar Tok Gankai, tidak lama setelah Tok Gankai duduk, Kui San Oke bersalto ke tengah panggung dan mempertontonkan kemampuannya yang hebat, tepuk riuh rendah menyambut penampilannya, para peserta dengan takjub menikmati kegesilan dan kehebatan Kui San Oke, setelah itu disusul Sae Chu Bin Kui, Hai Ma Kui dan Hai Kui I Kiam, semua peserta merasa puas dan takjub dari penampilan barisan kiri ini. Kemudian tampilan selanjutnya dari barisan kanan dimulai oleh Hang Bin Kui, lalu kemudian Kui E Bu E Kui Bo, lalu J.H.W.A. Hang Chia, dan yang terakhir Zeng Hai yang tertua dari T.E. Tok Siang, sementara Sutenya Pang Heng hanya sebagai penonton, empat barisan kanan ini membuat para penonton berdecak kagum melihat kehebatan dan kedasyatan para jawara ini. Tidak terasa hari sudah siang, lalu suguhan konsumsi pun dibagikan, makanan dan minuman lezat dihidangkan, sedangkan, Tok Gankai kembali maju ke tengah panggung. Sambil makan dan minum acara kita lanjutkan dengan acara tawar pibu, kepada delapan murid Liok Ciampuwe kami persilahkan, ujar Tok Gankai, tepuk dan sorak-sorai penonton. Pun bergema, ketika delapan murid berdiri dan berbaris di samping kanan barisan Liok Ciampuwe. Kampeng maju melangkah dengan gagah dan tersenyum ke arah penonton. Saya kampeng murid suhu Choa Tung Mokai membuka acara. Tawar pibu ini, ujar kampeng dengan suara keren dan lantang, sebuah bayangan gesit tampil di hadapan Gankuwe. Saya Zolpeng murid dari suhu Pakuailo menyambut tawaran pibu, ujar Zolpeng, lalu keduanya membuka. Gerakan dengan kuda-kuda, kembang jurus pun ditampilkan, dan lalu keduanya saling terjang dengan ilmu-ilmu yang mereka warisi dari suhu mereka. Kampeng dan Gankui mewarisi Choa Tung Mokai jurus Kutloh Swaciang, telapak salju merontokkan tulang dan ilmu. Tongkat yang bernama jurus Goat Hun Motung, tongkat setan menyebab rembulan, di samping ilmu Sin Keng dan Gin Keng yang luar biasa, sementara Zolpeng mewarisi Pakuailo jurus Simkan Sin Chiang, telapak sakti akhirat, dan jurus Simkan Giam Siau suling maut dari akhirat. Saat Kampeng dan Zolpeng bertanding tangan kosong, pada jurus ke-140 mulai Zolpeng terdesak, lalu dengan ilmu suling mautnya ia dapat melepaskan diri, lalu pertarungan dilanjutkan dengan senjata. Tongkat Kampeng meneru laksana topan melanda, tapi dengan suling yang mengandung suara magis membuat desakan Kampeng sesaat mengendur. Namun setelah ia menguasai diri dari pengaruh suara yang ditimbulkan suling kembali ia mendesak Zolpeng, akhirnya pada jurus ke-80 pertarungan senjata ini, sebuah sodokan tongkat menghantam paha Zolpeng, Zolpeng terjatuh, dan pertandingan pun dinyatakan dimenangkan Kampeng. Kemudian pibu selanjutnya antara Chaoteng berhadapan dengan Gan Kui, pertarungan menegang Kampun berlangsung seru, dua petarung mengerahkan seluruh kemampuan yang sudah dimiliki, Chaoteng mewaris si Hwi Kui jurus Incip Hwi Kui, si Luman terbang menyerbu awan, dan jurus Bengtoat Hwi Kiam, pedang terbang mencabut nyawa, pertarungan ini berlangsung hingga 200 jurus dan akhirnya dimenangkan oleh Chaoteng. Selanjutnya pibu antara Yan Hwi dengan Wan Lin, Tan Heng dan Yan Hwi mewarisi Pek MOUH Kui jurus TE Tong Kui Kun, kepalan iblis menggetar bumi, dan jurus Leong San Kui Kiam, pedang iblis penakluk naga, sementara Wan Lin mewarisi Lemsin Pek, jurus San Suwe E Pek Chiang, telapak petir menghancurkan gunung, dan jurus Bengtoat Pek Kolek Kiam, pedang halilintar mencabut nyawa, pibu yang seru dan menegangkan ini berlangsung hingga 200 jurus dan akhirnya dimenangkan oleh Wan Lin. Selanjutnya pibu antara Yang Lian dengan Tan Heng, Yang Lian mewarisi Liang Lomo jurus Bengtu Liang Kun, pukulan Sukma mencuri nyawa, dan jurus Beng Tan Liang Kin selendang Sukma menjerat nyawa, pertarungan dasyat dan seru ini berjalan 180 jurus dan dimenangkan Tan Heng. Kemudian pibu terus berlanjut hingga malam tiba, dari kedelapan murid enam datuk maka Chow Teng disebut Klaoret, Tan Heng Lao Ji, Kampeng Lao Sem, Wan Lin Lao Si, Yang Lian Lao Ngke, Yang Hui Lao Liok, Gan Hui Lao Chit, Zou Peng Lao Pet, para penonton demikian puas disuguhkan pibu-pibu luar biasa. Kedelapan laor membuat mereka terkagum-kagum, demikian juga barisan kanan dan barisan kiri. Setelah selesai pibu dan penentuan Lao, maka acara terakhir pun dilaksanakan samlil makan dan minum. Liok Chiam Pua bukankah sebaiknya kita lebih menunjukkan diri lebih dari sekarang? Maksudnya bagaimana Tok Gankai tanya si Hui Kui? Maksud saya Chiam Pua, di dunia Kangowu ada kita kenal dua datuk di samping Chiang Bujen empat perguruan besar, jadi menurut saya menaklukan mereka akan membuat aliran kita akan semakin cemerlang. H.M.H., kalau mereka tidak usil, sebaiknya kita biarkan saja, selah L.M. Sinpeg. Menurut saya tidak demikian L.M. Sinpeg, saya sangat setuju pendapat Tugankai, selah Choa Tung Mokai. Benar saya setuju jika kita menaklukan mereka, selah Si Hui Kui, akhirnya di antara enam datuk lima setuju. Baiklah ide dari Tok Gankai akan kita laksanakan, untuk menemui Pak Sian, Dewa Utara, akan dilakukan oleh Pak Kui Lo. Sementara untuk menemui L.M. Sian, Dewa Selatan, kita serahkan pada L.M. Sinpeg. Bagaimana apakah kalian setuju? Tanda tanya ujar Choa Tung Mokai, datuk yang lain mengangguk menyetujui. Lalu untuk menemui empat Chiang Bujen kita akan serahkan pada murid-murid kita, untuk menantang Siaw Lim Pai saya serahkan kepada Chau Teng sebagai laorid bersama Jai Hwa Heng Chia, kemudian Bu Tong Pai diserahkan pada Tan Heng sebagai laoji bersama T.E. Tok Siang, Hoa Sampai diserahkan kepada Kampeng sebagai laosem bersama Kiu Buwe Kui Bo dan terakhir. Kun Lun Pai diserahkan kepada Wan Lin sebagai lao si bersama Ang Bin Kui, ujar Si Hwi Kui. Semua peserta menyetujui, setelah hal-hal yang lain diperbincangkan, pertemuan itu diakhir dengan pesta sampai menjelang pagi, delapan lao saling bercengkrama di sebuah tenda, enam datuk di tenda lain, delapan tetua bergabung dengan lima senior dan ratusan yang lain di luar, dari hirarki aliran itu dunia persilatan memang dilanda kekelaman, di samping pemerintahan yang tidak stabil. Larik cahaya mentarip pagi menembus serimbunan hutan, monyet-monyet berlarian dan melompat dari dahan ke dahan lain, surah mereka riuh rendah memenuhi hutan lebat itu, dari sebuah bukit seorang pemuda tampan dengan gesit menuruni lereng, dia adalah Hon Hang Fai, Hon Hang Fai sudah selama sepuluh tahun berada di ruang bawah tanah, selama sepuluh tahun ia mempelajari dua buah kitab yang didapatinya, dengan kegigihan yang membaca ia tekuni kedua kitab tersebut, dari kitab T.E. Tong Tian Hui, Hon Hang Fai memperoleh sin keng yang kuat dan dasyat, dan juga memperoleh gin keng yang amat menakjubkan, di samping dua ilmu itu Hon Hang Fai juga mendawamkan ilmu Bun Sian Pet. Hoat yang terdiri dari delapan jurus dan ilmu Bun Liyong Sian Kiam yang luar biasa dasyat. Sambil menikmati rimbunan hutan Hon Hang Fai melintasi semak melukar. Di punggungnya tersampir pedang, gagangnya yang berbentuk naga dari emas murni berkilau di timpa cahaya pagi, menjelang siang Hon Hang Fai sudah keluar dari huran dan menelusuri jalan besar, nun jauh di depan terlihat kepulan debu dengan neru lari puluhan ekor kuda yang sedang berlari kencang, menjelang gerombolan itu mendekatinya. Hon Hang Fai menyingkir ke pinggir masuk ke bibir hutan. Heah, 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 teriak suara susul menyusul berpadu dengan gemuruh hentakan kaki kuda, namun tiba-tiba gerombolan itu mendadak berhenti, gerombolan itu ternyata bajak laut Hekliang Kiam yang baru pulang dari pertemuan di kota Chang'an, hal yang menyebabkan mereka baru sampai di Lembah Huai, karena setelah pertemuan mereka selama dua bulan berkunjung ke tempat rekaan rekan sealiran yang ada di wilayah barat, dan setelah itu mereka kembali, dan tiga bulan perjalanan mereka baru sampai di Lembah Huai dan berpapasan dengan Hon Hang Fai. Hai Kwe I Kiam membalik kudanya mendekati Hon Hang Fai, matanya sekilas melihat kiluan gagang pedang yang terbuat dari emas, sehingga ia tertarik untuk mengambilnya dari pemuda polos dan lusuh yang menyandangnya. Ada apa-apa man tanya Hang Fai Ramah lepaskan pedangmu anak muda. Eh, kenapa apa-apa man mau mengambilnya? Lepaskan kataku sebelum engkau saya hajar bentak Hai Kwe I Kiam, 30 anak buahnya sudah berbaris di belakangnya. Paman ini adalah pedang milikku, jangan paman memaksakan kehendak pada apa yang bukan milik paman. Sialan, anak gunung coba bicara hak di depan saya, eh, bocah gunung apa yang saya kehendaki adalah milik saya, tahu tanda tanya artinya paman ini perampok? Kalau begitu, memang kami ini adalah perampok apa kamu tidak takut? Tanda tanya ha ha ha, ha ha ha, aku tidak takut pada kalian sahut Hon Hang Fai. Badebah, ringkus bocah gunung ini dan ambil pedangnya. Teriak Hai Kwe I Kiam, dua anak buahnya segera turun dari kuda dan melangkah mendekati Hon Hang Fai. Dengan gerakan cepat mereka menerjang Hon Hang Fai, Hon Hang Fai mengelak, dua bajak laut itu menerkam, lagi-lagi Hon Hang Fai berkelit. Sialan, gerutu dua bajak laut menyerang untuk ketiga kalinya duk, duk, auh, auh gak Hon Hang Fai menangkis lengan kedua bajak itu ditangkis, dan kedua bajak itu meraung kesakitan karena lengan mereka rasanya dihantam bajak kuat sehingga tulang mereka terasa nyeri, melihat kenyataan itu Hon Hang Fai merasa gembira, lalu ia mencoba jurus ketujuh dari Bunsian Pethoat yang bernama Pethoat Bunsian, Dewa Sastra menyembah Buddha, kedua telapak tangannya di satu kun, dengan ditopang kuda-kuda yang kokoh, Hon Hang Fai bergerak menyerang kedua bajak. Tangannya meluncur ke depan, kedua bajak mengelak ke samping. Duk, duk, tanpa diduga kedua siku Hang Fai menjotos muka keduanya hingga hidung seorang bajak berdarah dan yang satunya mulutnya berdarah, Hai Kwe I Kiam terkejut dan marah kalian kerubuti dia, cepat, teriak Hai Kwe I Kiam, sepuluh bajak segera turun dan menyerang Hang Fai, Hang Fai yang dengan posisi lengan tidak berubah sementara letak kuda-kudanya di mana kaki kanan menjadi tumpuan berat badan sementara kaki kiri terangkat sehingga pahannya sejajar dengan pinggangnya. Saat sepuluh orang itu menyerbu, kaki kiri menjejak tanah dua sikunya yang membentuk segitiga di depan dadanya diputar dan kemudian melincur ke depan laksana anak panah menyambut serbuan, dan tiba di kerumunan bajak. Tubuhnya berputar laksana gasing, menghantam barisan bajak yang mengeroyok. Duk, 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 buk, 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 semuanya terpental dan terjungkal karena semua hantaman itu mengandung sinkeng yang luar biasa, sepuluh bajak itu merasakan sakit yang luar biasa, gasing tubuh Hal Fai melayang dan menyerang Hai Kwe I Kiam, Hwe I Kiam tidak menduga dua belas anak buahnya hanya dalam satu gebrakan menggeloso tidak berdaya, dan tiba-tiba putaran tubuh Hal Fai melayang menyerangnya, dengan kebuakan ia coba memukul. Dua, A.G.H., Hoak, dua sinkeng beradu, Hai Kwe I Kiam terlempar tiga tombak. Dia menjerit kesakitan sambil memuntahkan darah segar, Hal Fai melanjutkan serangan dengan mengarah pada puluhan gerombolan yang berada di atas kuda. Kuda-kuda itu meringkik ketakutan, dan mengangkat kaki tinggi-tinggi, tapi luar biasanya kuda-kuda itu juga terjungkal dan terjerembab dihantam kisuran tubuh Hal Fai yang mengandung sinkeng luar biasa, delapan kuda terjungkal dan melemparkan penunggangnya, yang lain menghindar menjauh dan segera turun dari kuda, dengan senyum Hal Fai melayang dengan ringan menyerang gerombolan itu, dan tak pelak semuanya lari ketakutan, namun gerakan mereka kalah cepat, sehingga baik jotosan kedua ujung telapak tangan Hal Fai yang menyatu, dua siku yang membentuk segitiga. Jegalan dan tendangan kaki dari setiap gerakan kuda-kuda, membuat bajak itu terjungkal, terpental dan terjerembab ke tanah. Dalam hitungan menit 30 bajak beserta pimpinannya terkapar, Hal Fai bergerak dengan indah menutup jurus pertamanya yang luar biasa, Hei KWI Kiam terperangah, dia tidak mengira akan menemukan pemuda sehebat ini, nyalinya bergetar, wajahnya pucat, Hal Fai melangkah mendekatinya, luka yang dialami Hei KWI Kiam sangat parah, karena sin kangnya yang beradu dengan putaran tubuh Hal Fai yang mengandung sin kang jauh di atasnya, membuat sin kangnya berbalik ditambah lagi terpaaan sin kang yang dikeluarkan Hal Fai. Dengan nafas terengah-engah dan wajah pucat ketakutan dia memandang Hal Fai. Apa kamu masih menginginkan pedangku tanya Hal Fai? Hei KWI Kiam tidak mampu menjawab, karena sakit di rongga dadanya amat luar biasa, hanya matanya yang mengisyarakan rasa jerih dan takut dan cemas luar biasa, karena di samping takut dia juga cemas bahwa luka yang ia derita akan membawa kematiannya, karena tidak ada jawaban Hon Hal Fai meninggalkan gerombolan bajak itu. Para bajak laut yang masih sanggup bergerak, mereka dengan wajah meringis mendekati pimpinan mereka yang nampaknya sekarat, karena lagi-lagi Hei KWI Kiam memuntahkan darah yang banyak di samping nafasnya yang sesak, sehingga munkeratan darah itu membasahi hidung dan pipinya. Pangcu, bagaimana keadaanmu? Tanya seorang anak buahnya yang sudah berada di sisinya. Namun jawabannya hanya tubuh Hei KWI Kiam yang menggelepar dan muntah lagi, sesaat tubuh itu menggelepar lalu dian tidak bergerak, dengan mata melotot Hei KWI Kiam tewas akibat lukanya. Suatu hak yang tidak terduga, pimpinan mereka yang kosen itu merenggang nyawa hanya dengan sekali pertemuan Sin Kang dengan pemuda gunung yang tidak mereka kenal, rasa kecertarikan Hei KWI Kiam pada pedang telah memicu. Kebonasaan pada dirinya, dan ironisnya dari 30 bajak yang dihatam kisuran jurus Paihut Bunsian yang dikeluarkan Hon Hafei bukan hanya menewaskan seng pimpinan bahkan ada dua orang lagi yang menyertai kematian Hei KWI Kiam, dan 10 orang luka cukup parah, dan sisanya luka ringan, dengan memaksakan diri 18 orang itu menggali lubang untuk menguburkan Hei KWI Kiam dan dua orang rekan mereka, setelah lewat siang baru mereka penguburan itu selesai. Tuako, apa yang harus kita perbuat? Tanya sebagian mereka pada seorang bajak yang paling tertua. Saya tidak tahu, dan saya juga bingung dengan apa yang barusan menimpa kita ini, jawabnya. Tuako, 10 rekan kita terluka parah, secepatnya harus diobati, selah yang lain, lalu mereka mendekati 10 rekan mereka yang berserahkan dan menanyakan keadaan mereka, dan ternyata empat orang tidak bisa bangkit, dan yang enam masih bisa setidaknya merangkak. Kita sudah dua hari meninggalkan kota Sawoyang dan kota Kiang Dongnan masih jauh, empat hari perjalanan kuda, ujar bajak yang tertua. Daripada tinggal di sini tanpa usaha, sebaiknya kita kembali ke Sawoyang, selah yang lain. Baik, demikianlah yang tepat, mari kita angkat rekan-rekan kita ke kuda masing-masing, sahut yang lain, lalu dengan susah payah mereka menaiki kuda dan berpatah balik ke kota Sawoyang, kuda terpaksa tidak dipacu, karena takut berbahai bagi rekan mereka yang terluka parah. Han Hangfei sampai ke kota Sawoyang, perutnya lapar namun ia tidak memiliki uang, karena itu segera ia meninggalkan kota. Sawoyang dan menuju hutan, di hutan dia dapat makanan dengan berburu binatang, di sebuah lembah ia dapat mengisi perutnya yang lapar dengan daging ular yang dipanggangnya, setelah merasa kenyang. Hanfei melanjutkan perjalanan, dia dengan santai menelusuri hutan, saat malam tiba ia tidur di atas dahan kayu, dua malam tiga malam masih terasa nyaman, tapi pada malam keempat ia terbayang hangatnya tidur di atas ranjang berselimut yang tebal. Aku harus ada uang, untuk mendapatkan semua itu, lagian aku juga harus punya beberapa setel baju yang bagus, tidak enak rasanya hidup bagaikan orang hutan, pikirnya, dan keesakan harinya Hanfei memasuki kota Lodi, di tengah jalan raya ada arak-arakan diiringi musik yang ramai. Ada apa lopek? Kenapa ada arak-arakan? Tanya Hanfei pada seorang lelaki tua yang sedang menonton arak-arakan tersebut. Song Kong Chu menikah, dan pengantinnya sudah datang dari kota Hang Si. Pengantinnya yang mana? Itu tuh yang di dalam joli, katanya calon istri Song Kong Chu putri pejabat Tihu di kota Hang Si. Apa kita dapat ikut menghadiri pernikahan Song Kong Chu eh? Kamu tidak tahu diri apa kamu itu gembel, jadi mana mungkin kamu diperbolehkan ke sana? Kalau lopek apakah boleh? Tentu juga tidak boleh, karena saya tidak dikenal oleh Kong Chu maupun keluarganya. Oh, begitu, sahut Hanfei sambil melangkah meninggalkan lelaki tua tersebut dan mengikuti iring-iringan pengantin Song Kong Chu. Setelah sampai di depan rumah semegah milik keluarga Song, iring-iringan pengantin disambut dan dibawa masuk ke dalam, lalu acara resepsi pernikahan pun dilangsungkan, para undangan dengan gembira memberi selamat pada kedua pengantin, Hanfei yang berada di luar pagar mengintai keramaian di dalam rumah, perutnya yang lapar membuat ia nekat, dengan kesaktiannya ia melompat pagar dan masuk ke ruang dapur, persediaan makanan yang aneka rasa disiapkan dua orang juru masak. Saat mereka sibuk, Hanfei mencomot daging panggang bebek dan makan di bawah meja, gerakannya yang ringan laksana seekor kucing melahap makanan dengan nikmatnya. Tidak seorang pun yang menyadari keberadaannya di dapur yang serba sibuk itu, namun keributan terjadi setelah keduanya menyadari dua ekor panggang bebek hilang, namun hanya antara juru masak saja. Tadi jelas aku letakkan di piring ini, gerutunya. Tidak ada orang kecuali kamu saja yang di situ, sahut rekannya aneh, apa rumah ini ada hantunya ya? Ujarnya merinding, saat keduanya sibuk mengangkat piring, Hanfei minggalkan ruang dapur dan pergi ke ruangan lain dengan mengendap-endap. Dari taman belakang, ia masuk sebuah kamar yang ternyata kamar song loya yang sedang sibuk menyambut dan menerima ucapan selamat dari para tamu dan undangan di ruang tengah. Hanfei membuka lemari dan tumpukan pakaian-pakaian bagus terlipat rapi. Keluarga song ini sangat kaya, dengan mengambil sedikit tuang untuk beli baju dan makanan mungkin tidak terasa bagi mereka, pikir Hanfei, lalu Hanfei membuka laci lemari. Hanfei melihat tumpukan duit dan perhiasan, dan dua buah kantong yang isinya masing-masing 100 cil emas, Hanfei mengambil satu kantong uang emas tersebut. Ini sudah lebih dari cukup, terima kasih song kong cu uangnya saya bawa, bisik Hanfei sendirian, lalu meninggalkan kamar dan keluar dari kediaman keluarga song. Beri hormat pada dewa-dewa, teriak pendeta, kedua pengantin pun berlutut dan bersujud. Beri hormat pada ayah dan ibu, teriak pendeta, kedua pengantin menghadap ayah dan ibu lalu berlutut, setelah acara demi acara pun dijalani sehingga selesai, saat pengantin sudah masuk kamar, Sung Loya dan istrinya dengan senyam-senyum masuk kamar. Hehehe, kita sangat beruntung istriku. Benar suamiku, cutihu dapat kita kuras untuk biaya pesa, 100 cil emas untung yang kita dapatkan, hai, hai, sahut song hujin, Sung Loya membuka lemarinya dan menarik laci hayi, teriaknya terkejut. Eh ada apa suamiku? Tanda tanya-tanya song hujin. Satu kantong hilang istriku, aduh kok bisa hilang ya ah, kamu salah letak mungkin. Tidak, aku meletakkan dua kantong itu di sini, keluhnya lemas. Han Hangfei segera menuju pasar, membeli beberapa setel pakaian bagus, dengan pakaian itu Han Hangfei bergaya, wajahnya yang amat tampan kian nyata, dan makin nampak gagah saat ia menyandang pedangnya yang gagangnya berkilau emas, dengan langkah lebar Hanfei memasuki likuan mau makan Kongcu tanya pelayan. Belum, saya mau menyewa kamar untuk dua hari. Baik Kongcu, mari saya antar sahut pelayan, Han Hangfei. Disediakan kamar yang lumayan bagus, karena pakaian Hangfei yang baru dan bahan mahal, terlebih kiluan gagang pedang yang selalu jadi perhatian, membuat pelayan merasa bahwa Han Hangfei adalah Kongcu kaya raya daru luar kota, Han Hangfei menikmati dua harinya di kota Lodi. Han Hangfei dengan santai keluar dari kota Lodi, perasaannya tenang, perjalanannya sudah didukung oleh bekal luang yang banyak, dengan penampilannya yang sudah normal. dunia yang luas ini akan diharunginya dengan semangat mudanya dan kesaktiannya yang akan menggemparkan dunia persilatan, sesekali ia istirahat untuk menikmati pemandangan yang indah, sambil mengenang perjalanan hidupnya selama 21 tahun ini, teringat tayah ibunya di desa Gui, teringat pamannya Wan Keng di kota Congking, teringat adik-adik angkatnya Wan Lin dan Wan Beng, teringat Coatung Mokai, Kampeng dan Gankui, dan akhirnya ruang bawah tanah tempat ia menempa diri dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dasyat. Kota Hangsi Siang itu terik sekali, seorang lelaki tua perpakaian Tosu memasuki kota, wajah Tosu itu merah karena rasa gerah. Hahaha, ternyata kamu di sini pak tua tegur lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Hehehe, Lemsin Pek, apakah kamu sedang mencariku benar sekali Lemsian? Jawab Lemsin Pek, lelaki tua itu ternyata Lemsian, salah seorang datuk rimba persilatan aliran Pek. Ada apa sehingga kamu mencari saya Lemsin Pek? Hehehe, kamu tahu kan bahwa kita ini berseberangan jalan. Dari dulu memang demikian, lalu apa maksudmu menyinggung perbedaan jalan tersebut? Hari ini Lemsian harus mati, dengan demikian aliran saya akan semakin nyata di mata dunia persilatan. Urusan mati tidak ada di tanganmu Lemsin Pek, jangan sesumbar mengobrol omongan tiada guna di depanku, hehehe, hehehe, apakah kamu sudah siap Lemsian? Kapan dan dimanapun aku siap menghadapimu Lemsin Pek, bagus kalau begitu, marilah kita lekuar gerbang barat, ujar Lemsin Pek, dan tubuhnya berkehabat dengan cepat dari tempat itu, Lemsian bergerak menyusul Lemsin Pek. Di sebuah hutan di pinggir kota Hang Chi 2 datuk beda aliran itu saling sorot dengan kuda-kuda siaga, keduanya saling mengukur kekuatan lawan, kemudian Lemsin Pek maju dan menyerang, serangkum sambaran cahaya kilat meluncur ke arah Lemsian, Lemsian dengan menyambut cahaya kilat itu dengan sinar ungu. Belar, bum, dua kali suara menggelegar terdengar, dua kekuatan dasyat bertemu di udara, keduanya saling menekan, adu Sin Kang itu berlangsung lama, keduanya sudah mengeluarkan keringat yang membanjir, tiba-tiba keduanya saling lompat dan rejumpalitan ke belakang, dan dengan kekuatan penuh kedua datuk itu membalik meluncur ke depan pelak, duar, kembali kedua datuk mengadu Sin Kang, kali ini kedua telapak mereka bersentuhan, masing-masing mengerahkan seluruh Sin Kang untuk menekan lawan, namun nampaknya keduanya seimbang, kedua kaki kedua datuk itu sudah hamblas ke dalam tanah sebatas betis kaki. Kemudian keduanya kembali berjumpalitan dan mendarat dengan sempoyongan di tanah, lalu keduanya kembali menyerang dan kali ini gerakan Gin Kang diadu, kedua tubuh datuk menjadi bayangan samar yang sulit dipandang mati saking cepat dan gesitnya pertarungan yang mereka lakukan pelak, pelak, duk, duk, suara lengan dan kaki yang beradu menghiasi pertempuran tingkat tinggi itu, trik-trik pancingan dikerahkan untuk memecah perhatian lawan, suara gaung hawa sakti yang demikian dasyat membuat tempat itu bergegar, beberapa pohon besar telah tumbang, tempat itu porak-poranda seperti habis dilanda angin topan. 300 jurus sudah berlalu akhirnya keduanya berhenti untuk mengatur nafas. Luar biasa Lemsian, namamu memang bukan nama kosong, ujar. Lemsinpek. Kamu juga Lemsinpek, pantas kamu memang menyandang seorang datuk persilatan. Hehehe, hehehe, sekarang pedangku yang akan bicara Lemsian, ujar Lemsinpek sambil mencabut pedangnya, Lemsian mencabut kipas bututnya, lalu keduanya memainkan senjata dengan jurus-jurus tingkat tinggi, kilauan pedang Lemsinpek demikian menggiriskan, namun kipas Lemsian juga tidak kalah luar biasanya, sambaran sekaligus totokan saling menyusul mengejar nyawa Lemsinpek, kegesitan dan kekuatan gerakan membuat pertempuran itu sangat seru dan menegangkan berat, kipas Lemsian robek di sambar ujung pedang yang sudah berkali-kali, namun pada jurus ke-150 ini menandakan Sinkeng kakek tua itu sudah senagat lemah karena lelah, Lemsian hanya beda 7 tahun dengan Lemsian. Lemsian berumur 62, sementara Lemsinpek 55. Suara robekan kipas membuat Lemsinpek memburu. Kesempatan akan keterkejutan Lemsian, serangan yang laksana sambaran petir yang sambung menyambung mendesak Lemsian, memang kedudukan Lemsian mulai lemah dan terdesak hebat. Serat, satu sabetan pedang menyambar bahu Lemsian, Lemsian melompat ke belakang untuk menghindari tusukan susulan yang mengarah, namun daya luncur serangan Lemsinpek lebih gesit mengejar perut Lemsian. Terang, pedang Lemsinpek bergeratar, Lemsian melihat kesempatan dengan jumpalitan membaling dia lari ke samping, dan ia pun selamat, sementara pedang yang bergetar itu menusuk tempat kosong. Sialan tanda seru siapa kau yang berani ikut campur tanda tanya bentak Lemsinpek. Pada seorang pemuda yang muncul di hadapan mereka aku Hon Haufei, kalian yang sudah tua begini kenapa berkelai? Bangsat, kamu bocah, kamu mau mampus bentak Lemsinpek, jengkel dan menyerang dengan sambaran pedangnya. Sing, Wut, Sing, Sing, pedang itu meliuk terus menyerang Hon Haufei yang bergerak dengan cepat, tiga gebrakan pedangnya tidak menemui sasaran membuat Lemsinpek makin marah. Ternyata kamu ada isi juga, ujar Lemsinpek kembali menyerang, serangannya yang luar biasa terus mengancam Hon Haufei yang bergerak gesit mencoba mengimbangi serangan dasyat Lemsinpek. Dalam 20 jurus serangan Lemsinpek masih luput dan pada generakan selanjutnya, Hon Haufei laksana dikurung mata pedang. Terang, terang, singge, sing, Wut, terang, serat, tiba-tiba Hon Haufei mencabut pedangnya dan mengeluarkan ilmu. Pedangnya yang langka, dua kali pedang beradu, disusul sabutan Lemsinpek yang luput dan kemudian pedang beradu lagi dan sebuah sambaran pedang mengenai lengan Lemsinpek. Lemsinpek terpana melihat luka di lengannya dan menatap heran dengan kuda-kuda jurus pedang Hon Haufei. Kuda-kuda Hon Haufei setelah melukai Lemsinpek, di mana kaki kanannya menjadi tumpuan badannya yang condong ke depan sehingga punggungnya lurus sejajar dengan kaki kirinya yang naik, sementara pedang tegak dengan kemiringin 75 derajat ke bawah di depan mukanya, dan kedua tangan memegang gagang pedang, sinar pedang yang berwarna hijau muda berpendar menyinari wajah Hon Haufei, bukan hanya Lemsinpek yang terpesona bahkan Lemsian juga terpana. Lemsinpek makin penasaran dan melompat dengan tusukan kuat. Tering, ujung pedang bertemu, Hon Haufei bersalto lebih tinggi hanya dengan memanfaatkan benturan ujung pedang, lalu dari atas laksana naga menukik, pedangnya yang di sebelah bawah bergerak cepat sedemikian rupa, serangan menakjubkan itu tidak terduga, membuat Lemsinpek kewalahan dan bergerak mundur dengan menggelinding, namun ujung pedang laksana naga terbang mengejar tubuh Lemsinpek yang menggelinding. Cep, AGH, Lemsinpek menjerit saat tusukan pedang Hon Haufei menembus pahanya, dan luar biasanya pedang itu ditarik sambil bersalto ke belakang dan mendarat dengan posisi semula, di mana kaki kanan menjadi tumpuan badan sementara kakai naik lurus sejajar dengan punggung. Lemsinpek terheyak melihat kekalahannya di depan pemuda tidak terkenal itu, sambil berdiri dia menatap tajam pada lawan mudanya. Bagaimana Ciam Pua? H.M.H, ilmu pedangmu sangat asing dan pedangmu juga sangat bagus, katakana padaku anak muda jurus apakah yang kau gunakan? Ciam Pua, ilmu pedangku ini adalah ilmu Bun Leong Sian Kiam menjawab Hon Haufei, mendengar jawaban itu Lemsinpek dan Lemsian terkejut. Apakah itu pedang Bun Leong Sian Kiam tanya Lemsinpek dengan meti melotot? Benar Ciam Pua, jawab Hon Haufei. Baik anak muda, hari ini saya kalah, namun urusan kita tidak selesai sampai di sini, dan kamu orang tua saat ini nyawamu. Tertolong, lain kali aku akan menagihnya lagi, ujar Lemsinpek, hahaha, hahaha, Lemsinpek, hari ini kena batunya, hadirnya Bun Leong Sian Kiam tayhab akan membuat aliranmu kebakaran jenggot, soalnya waku hahaha, hahaha, hari ini aku puas, setelah melihat Bun Leong Sian Kiam di tangan orang muda berbakat mati pun hari ini tidak apa. Sialan kamu Lemsian bentak Lemsinpek, jengkel mendengar tawa Lemsian, dengan muka merah karena marah dan malau Lemsinpek meninggalkan hutan itu. Hahaha, hahaha, terima kasih Hon Tayhab, benarlah kata pek patah di atas langit ada langit. Ah, Ciam Pua jangan terlalu memuji, siapakah kalian sebenarnya? Hon Tayhab, saya Song Lun dan orang memberikan julukan yang membuat saya malau terlebih hari ini, orang-orang itu menjuluki. Sana dengan Lemsian, sementara lawan saya tadi adalah Lemsinpek salah satu dari enam datuk dunia persilatan aliran Hek Tu. Lalu kenapa kalian dua Ciam Pua berkelai? Lemsinpek sepertinya berniat membunuh saya hanya untuk menyatakan kebesaran aliran mereka, jawab Lemsian. Hon Tayhab beban dan tugasmu sangat berat, semoga saja kamu dapat menjalaninya sebaik mungkin, karena kamu baru turun gunung, maka apa yang kamu miliki sekarang akan membuat gempar dunia persilatan, terlebih kamu masih muda akan banyak tantangan dalam hidupmu, orang yang iri akan mengincarmu, aku harap kamu tetap dalam keteguhanmu, tetap berjalan pada rel yang lurus, tidak tergoda dengan ilah zaman, sebab jika kamu tergoda, maka kamu tidak akan bermanfaat bagi alam, melainkan akan menjadi perusak yang luar biasa dari yang selama ini ada. Apakah godaan terbesar dalam hidup ini Ciam Pua? Tanya Han Han Fe'i. Godaan hidup manusia hanya ada tiga, manakah yang tiga itu Ciam Pua? Harta, kuasa dan wanita. Berikan aku petua Ciam Pua, bagaimana aku bersikap ketika menghadapi tiga godaan ini. Han Taihap hanya satu pesanku padamu, jangan lupa diri Ciam Pua bagaimana kah ciri orang yang lupa diri? Ciri orang yang lupa diri adalah orang yang menurutkan nafsunya melebih takaran, orang yang menurutkan perasaan tanpa pertimbangan, orang yang menurutkan akal tanpa pemahaman. Ciam Pua, apa maksudnya nafsunya melebih takaran? Nafsun manusia terdiri dari tiga kelakuan, yang pertama perilaku bebas tanpa aturan, serakah tanpa halangan, sombong tanpa saingan, jika ketiga kelakuan ini berjalan, itu maknanya manusia itu menuruti nafsunya melebih takaran. Lalu bagaimana maksud menurutkan perasaan tanpa pertimbangan? Perasaan juga memiliki tiga keadaan, yakni susah sehingga berkeluh kesah, senang sehingga lupa kenyataan, sedih sehingga berkelarutan, jika tiga keadaan ini berlaku maknanya manusia itu menurutkan rasa tanpa pertimbangan. Terus menurutkan akal tanpa pemahaman? Akal juga punya tiga kondisi yaitu, hanya melihat yang tersurat melupakan yang tersirat, hanya tahu akibat tapi melupakan sebab, hanya tahu yang nyata melupakan yang gaib. Jika tiga kondisi ini terjadi maka maknanya manusia itu menurutkan akal tanpa pemahaman ujar Lemsian menguraikan. Ciampua baru-baru ini saya tergoda oleh harta, sehingga aku mengambil yang bukan hakku, dan aku melakukannya karena keadaanku yang sangat lapar dan tidak ada sandang, bagaimanakah itu ciampua? Hantai hak dalam keadaan apapun sepatutnya Anda tidak mengambil hak orang lain, dalam kasus ini Anda telah menurutkan nafsu melewati takaran, karena keinginan kenyang Anda menghalalkan segala kera, karena ingin memiliki sandang Anda mengambil jalan pintas, jika Anda menyadari kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi, itulah sebaik-baik manusia, menyadari kesalahan dan langsung bertobat. Ciampua pertemuan kita hari ini sungguh luar biasa, banyak hikmah hidup yang saya dapatkan. Benar Hantai hak, sekali lagi janganlah lupa diri hanya itu. Pesan saya dan semoga aku hanya mendengar tentang kebaikan-kebaikanmu, selamat tinggal Hantai hak, Sahut Lam Sian, lalu ia pun meninggalkan Hon Hang Fe I yang demikian antusias mencerna hikmah hidup yang disampaikannya. Hon Hang Fe I meninggalkan hutan dan memasuki kota Hangxi, di tengah pasar orang-orang mulai menutup dagangannya, karena hari mulai sore, seorang pedagang beras Yucun namanya bersama istrinya yang cantik bersama seorang wanita yang menjadi pembantuk mereka mengemasi dagangan. Ting moi kalian duluanlah ke rumah ujar Yucun. Baik Cun ke, mari baobo kita pulang, Sahut Yohu Jin, lalu keduanya meninggalkan pasar menuju rumah. Tiba di sebuah gang keduanya dicegat empat orang pengemis besabuk hitam, dari sabuk yang dikenakan, mereka dari Hakim Kaipang. Hehehe, hehehe, alangkah ranumnya pipimu cantik, kulitmu luar biasa halus dan mulus, ujar seorang dari pengemis dengan wajah nyengir, tiga rekannya tertawa sambil mencolek baobo. Pergi kalian jangan ganggu kami teriak Yuhu Jin, hahaha, hahaha jika marah sungguh makin cantik membuat. Abang tidak tahan ingin mencium, sahup pengemis itu sambil memonyongkan mulutnya mengejar muka Yuhu Jin. Tolong, tolong gok, of, teriak baobo namun sebuah tangan kotor memeluk dan menutup mulutnya. Kita bawa ke belakang ujar pengemis itu pada duarkannya, sementara yang tertua dari mereka sedang menegejar Yuhu Jin yang lari keluar gang. Tolong, to, EGH, surah minta tolong Yuhu Jin langsung terhenti karena sebuah totokan membuat ia kaku dan bisu. Hehehe, cantik, mari kita memadu cinta, akan kepersembahkan nikmat semalam suntuk padamu, hehehe, hahaha, EGH, ujar pengemis dengan nada birahi, dan tertawa senang, namun suara tawanya tercekik, karena sebuah kerikil menghantam jalan darahnya, sehingga ia kaku dan bisu dengan mulut menganga. Seorang pemuda rupawan melangkah mendekat, ternyata Han Han Fei yang saat memasuki kota dan melihat kejadian ketika melewati gang sunyi itu, melihat tindakan tidak senonoh empat orang pengemis, dengan sambitan empat kerikil membuat empat pengemis itu mematung, dan lucunya dua pengemis yang sedang menggotong Baobo mematung bersamaan Baobo merontas sehingga dua pengemis itu jatuh mencium tanah, yang satu mulut ia pecaah dan yang satu keningnya benjol. Baobo melepaskan diri dan berlari mendekati Yuhu Jin yang sudah dapat bergerak. Terima si Ingkong atas pertolongannya, ujar Yuhu Jin sama-sama ke Wonyo, sekarang pulanglah, biar empat pengemis ini saya yang urus, sahut Han Han Fei. Yuhu Jin dan Baobo segera meninggalkan dengan berlari meninggalkan gang dan langsung menuju rumah, Han Han Fei juga ternyata meninggalkan empat pengemis itu, Han Han Fei pergi ke sebuah penginapan dan menyewa kamar, setelah mandi dan berganti pakaian Han Han Fei makan malam. Setelah makan malam Han Han Fei pergi lagi ke gang di mana empat pengemis mematung, ternyata empat pengemis itu sedang digotong pengemis yang lain dan meninggalkan gang. Itu, Han Han Fei mengikuti dari belakang, pengemis itu keluar pintu gerbang kota, dan satu jam perjalanan mereka sampai di sebuah bangunan roboh, lalu di sebuah dinding yang masih utuh pada bagian rumah itu, dan ada lingkaran besar di tengah dinding laksana ukiran dinding, seorang pengemis menarik sebuah tuas, tiba-tiba ukiran berbentuk lingkaran itu bergerak ke samping, para pengemis memasuki pintu berbentuk bulatan. Han Han Fei dengan gerakan laksana kelelawar menerobos pintu masuk. Heh, EGH, seorang pengemis yang hendak menutup pintu rahasia itu terkejut, namun mulutnya langsung diam karena Han Han Fei sudah menotoknya dengan kecepatan kilat, lalu Han Han Fei menuruni tangga tanah dan memasuki lorong yang panjang, di depannya para pengemis tidak menyadari keberadaannya, kemudian para pengemis sampai pada sebuah ruangan bawah tanah yang megah dan luas. Ada apa dengan mereka suti tanda tanya-tanya pengemis yang merupakan tangan kanan pimpinan? Kami tidak tahu Jitwako, kami menemukan mereka sudah tertotok, dan kami tidak bisa memunahkan totokan mereka, jadi kami bawa ke sini, jawab seorang pengemis, lalu pengemis yang dipanggil Jitwako mendekati empat orang anak buahnya yang kaku dan bisu, tekan sana, Pukul ini, tetap saja empat anak buahnya tidak lepas dari totokan. Aneh, totokan apa ini? Keluh Jitwako, kemudian ia masuk ke dalam sebuah ruangan di mana seorang lelaki bermata satu sedang dilayani empat wanita cantik, Pangcu ini adalah Tok Gankai. Maaf Pangcu ada hal penting yang ingin saya sampaikan, HMH, mengganggu saja, ada apa tanda tanya? Empat anak buah kita tertotok, dan kami tidak bisa memunahkannya. Urusan sekecil itu kalian tidak bercus, tunggu aku di luar pentak Tok Gankai, Jitwako segera meninggalkan ruangan dan Tok Gankai memakai kembali bajunya. Hehehe, tunggu sebentar sayang, aku akan segera kembali, ujar Tok Gankai dengan senyumnya yang tidak menarik, empat wanita itu senyum malu-malu.